kalau sampai mati kita gak bisa bayar utang padahal kita sudah berusaha, itu bagaimana usaha? tentu saja, yang paling pertama teman-teman jangan utang kecuali darurat, itu dulu jangan buka pintu utang ada orang subhanallah dari utang ke utang, ini gak boleh membuka utang secara sengaja bisa masuk dalam berdosa loh ya karena membayarnya wajib apalagi kalau menunda kata nabi s.a.w penunda terhadap pembayaran bagi orang yang mampu adalah dhulm, kakaliman, dosa besar gak boleh, jadi ulama masukkan kalau utang tanpa sebab dia mampu, maka ini kezuliman, gak boleh, kenapa dia buka masalah hidupnya disitu, kalau dia mati kan jadi masalah, sampai orang mati syahid aja, diampuni semua kecuali utangnya gak boleh, ada pernah sahabat meninggal, masih punya utang dengan orang Yahudi, maka temannya mimpi kalau di lehernya ada lingkaran warna hitam, lalu itu ditanya kenapa, dia bilang ini utang saya sama orang Yahudi yang belum saya bayar kalau sampai mati kita gak bisa bayar utang padahal kita sudah berusaha, itu bagaimana tentu saja, yang paling pertama teman-teman, jangan utang kecuali darurat itu dulu, jangan buka pintu utang ada orang subhanallah dari utang ke utang ini gak boleh, membuka utang secara sengaja bisa masuk dalam bagi berusaha loh ya karena membayarnya wajib apalagi kalau menunda kata Nabi SAW penundaan terhadap pembayaran bagi orang yang mampu adalah zulm, kezaliman, dosa besar gak boleh, jadi ulama' maksudkan kalau utang tanpa sebab dia mampu, maka ini kezaliman, gak boleh, kenapa dia buka masalah hidupnya di sini, kalau dia mati kan jadi masalah, sampai orang mati syahid aja, diampuni semua kecuali utangnya gak boleh, ada pernah sahabat meninggal, masih punya utang dengan orang Yahudi, maka temannya mimpi kalau di lehernya ada lingkaran warna hitam lalu itu ditanya, kenapa itu? dia bilang ini utang saya sama orang Yahudi yang belum saya bayar jadi memang harusnya kita hati-hati, jangan utang secara darurat memang penting, dan memang jalankan sunnah Nabi SAW siapa yang utang niat dari awal membayarnya, Allah akan mengudahkan dia, merunasinya dan siapa yang dari awal utang niat tidak mau bayar Allah akan persulit dia untuk membayarnya ini yang pertama, gitu kan jadi jangan utang teman-teman sekarang kecuali memang penting yang kedua, kalau sudah terlanjur utang jangan menghindar jangan lari dari pemilik pihutang teman-teman sekarang, tampilkan wajah kita datang ke sana, maaf ya saya betul-betul tidak bisa bayar tapi saya niat mau bayar bisa ditulis akat apa, kesepakatan apa dan saya akan berusaha insya Allah, kalau orang niat betul-betul mau membayar, Allah mudahkan jangan menghindar yang jadi masalah dan jadi beban hidup antum bisa juga orang yang memiliki pihutang itu dia sedang terlonimi, dia doakan keburukan malah jadi susah ada orang enggak, ditelepon enggak, diangkat ya, di SMS enggak dibalas padahal waktu mau pinjam, luar biasa usahanya dia untuk mendekat, gitu kan maka ini harus di hati teman-teman sekalian jadi jangan menghindar jangan menghindar kemudian yang ketiga dahulukan utang dari semua kebutuhan sekarang pendapatan antum 1 juta 2 juta berbulan utang antum ada 1 juta, misalnya kalau dibayar setengah mungkin saya tidak bisa hidup susah, 1 juta aja baik, datang ya orangnya maaf ya, saya punya gaji 2 juta pas-pasan, saya enggak punya saya harus bayar mungkin 300 ribu perbulan bisa enggak? saya bayar ini, saya selesaikan atau 500 ribu negosiasilah sama dia maksimal dan sampai kenapa ada memang saya enggak bisa kalau diambil semua, saya enggak bisa hidup anak saya butuh susu istri saya butuh uang dan dan seterusnya maka insya Allah dengan cara ini mudah-mudahan bisa tertanggulangi masalah utang itu kalau sampai meninggal pun tidak bisa bayar maka tentu dianjurkan untuk mewasiatkannya mewasiatkan dan bagi teman-teman yang punya pihutang dengarkan hadithnya yang punya pihutang yang menghutangkan orang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mengeluarkan atau memudahkan urusan seorang muslim di dunia Allah akan memudahkan urusannya pada hari kiamat atau siapa yang memudahkan seseorang muslim keluar dari masalahnya di dunia maka Allah akan keluarkan dia dari masalah-masalah di akhirat kata ulama adalah termasuk adalah utang termasuk dalamnya adalah utang termasuk dalamnya adalah utang kalau dia meninggal juga tidak maka tulis wasiat ya teman-teman sekalian tulis wasiat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadith siapapun yang terlintas di benaknya tiga hari sesuatu yang dia khawatirkan membahayakan dia di akhirat maka semuanya dia menulisnya tentu-tentu saya punya utang sama si kulan kalau saya meninggal tidak sempat bayar tolong ada kerabat saya menyelesaikannya saya mewasiatkan ini mewasiatkan itu kita wasiatkan apakah baik mendoakan yang tidak baik bagi orang yang telah menyakiti kita tentu saja kalau dikatakan baik jawabannya tidak baik tapi boleh atau tidak boleh orang yang terlalu ini boleh mendoakan keburukan bagi orang yang mendaliminya makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Mu'ad di Benjam waktu Kiyaman kau akan dakwahi al-Kitab dan seluruhnya diperintahkan untuk mendakwahi hukum Islam dan hukum Iman lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hati-hati hai mu'ad dari harta mereka jangan sampai kau sentuh hartanya yang bukan hakmu dan hati-hati dari doa orang yang terdolimi walaupun mereka kafir mereka al-Kitab tidak ada hijab antara mereka sama Allah sampai ulamak mengatakan satu-satunya dua orang kafir diterima kecuma pada saat mereka terdolimi semua orang terdolimi Allah tolong jadi harus hati-hati teman-teman sekalian disini masalah kalau orang mendolimi orang lain tapi kalau kita mendolimi lalu kita doakan misalnya kita doakan supaya Allah hukum itu hak kita boleh saja tapi kalau antum malah lebih baik baik atau tidak baik adalah antum doakan supaya dapat hidayah misalnya ada orang utang sama kita gak bayar kita katakan ya Allah mana lebih baiknya teman-teman kalau kita bilang gini ya Allah putuskan kakinya ya Allah berhentikan dicuk jantungnya apalah jangan diamalin ini ya ini saya kasih contoh saja mana lebih baik teman-teman daripada ya Allah susahin hidupnya mana lebih baik kalau Allah kasih misalnya kakinya putus atau dia jantungnya berhenti dia mati kan selesai terbalas dendam kita baik yang kita dendam tapi tidak dapat apa yang kita inginkan mana lebih baik dengan yang satu lagi yang terbilang ya Allah berikan hidayah dia mudahkan dia untuk menyelesaikan utangnya secepat mungkin karena saya membutuhkan ya Allah mana lebih baik kalau dia dapat hidayah dia bayar selama dia jadi baik setelah itu kena doa antum-antum panik pahamannya lebih baik doakan kebaikan saya dan suami telah berkeluarga selama lima tahun selama lima tahun saya dan mertua tinggal serumah banyak hal yang terjadi antara saya suami dan mertua seperti cacok perselisihan apa yang harus kami lakukan agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi bumerang bagi kami tidak menjadi dosa bagi kami karena selama ini mertua memang ikut tinggal bersama kami tentu saja kalau bisa pisah rumah lebih baik ya kalau bisa pisah rumah kalau tidak bisa ya sabar sabar ada orang dicoba macam-macam ini lagi dicoba sama mertua jadi kita kalau menikah sama seseorang maka kita tidak bisa putuskan jalur nasabnya dia mertua kita itu tetap orang tua pasangan kita sampai abadi sampai kata Nabi SAW kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian pada hari kiamat tidak terputus itu tadi dikatakan orang kalau masuk surga kalau dia sole dia sabar orang tuanya dan kurabatnya juga akan ikut jadi tidak terputus semua itu maka kita harusnya bisa bersabar kalau ada sesuatu sesuatu yang kita harus sampaikan nasihat terus tetap ngotot ya sudah sabarin aja saran saya kalau keadaannya betul-betul sudah sangat terdesak yang bertua ini selalu mencampur segala antum batasi interaksi pada saat perlu ketemu assalamualaikum salam atau beli makanan atau apa dia ngomong apa-apa dengarin abis itu tinggalkan seperti itulah kurang lebih ini insyaallah akan lebih membantu sabar coba dan kadang-kadang subhanallah orang itu kalau emosional ada seorang ikhwa begitu bertuanya selalu setiap datang cerewet selalu marah-marah selalu segala saya sarankan sudah dengar aja abis itu antum tinggalkan betul-betul hari ini mertuanya capek sendiri kata-katanya sudah habis mau marah-marah lagi setiap hari ini mertuanya gak pernah respon karena orang kalau marah responnya dia antum marah makanya terjadi sudah unsur disini sama-sama aja dua-duanya jelek tadi saya bilang kan kalau orang marah kita diam kita dengarin aja orang dari jauh sudah lihat oh ini yang baik ini yang buruk dalam kadang terdesak misal akan datang penagi utang besok sedangkan hari ini masih tidak memiliki uang sudah ikhtiar sekian lama dan cukup kerja keras sudah berdoa namun pertolongan belum datang juga bagaimana cara bersabarnya temuin sampaikan apa adanya kejujuran modal keberhasilan seorang muslim kejujuran modal keberhasilan seorang muslim ini harus dijaga teman-teman sekalian baik ini mungkin karena sudah masuk waktu saya tidak bisa bacain semua karena masih banyak teman-teman sekalian mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah majlis kita diberkahi olehnya dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan kecil atau besar semuanya dimaafkan oleh Sambil Mencipta Allah dan kita berdoa juga agar seluruh sisa umur kita terisi dengan amal salih dan puncaknya insya Allah kita akan masuk surga firdosnya tanpa hisap terus kita dapatkan saudara kita di Palestine di Syria di Yemen di Iraq di Myanmar di Ahsa dimanapun mereka berhasil dan tertindas semoga Allah ikhlaskan mereka terima para syuhada mereka muliakan Islam di tangan mereka di tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hati juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamulahnya juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap malah yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini sebelum kabur majlis saya mengajak teman-teman mengingatani web resmi di www.halibbasarama.com dan saya harap teman-teman tidak mengunjungi ceramah-ceramah yang memang mengadu domba atau menyebar fitnah karena memang harapan mereka adalah antum mengelik di Youtube itu ada view disitu sedikit satu kali di klik dan tidak di nonton pun sudah cukup diberikan uang oleh Youtube itu sendiri maka ini tujuan mereka untuk mencari sensasi kemudian mencari juga uang dan tidak ada manfaatnya buat kita secara ilmu dan iman akhirnya jadi merusak hati kita kemudian juga saya mengajak teman-teman sekalian untuk partisipasi di Islamic Center yang sedang kami buat dan itu tentunya juga ada rekening khusus dan itu akan dibangun masjid serta tempat pelatihan da'i yang insya Allah target kita dua tahun sekolah gratis teman-teman teman-teman SMA dan juga yang sudah selesai kuliah mungkin itu kalau sudah jadi tentunya sekarang malah di sementara pembebasan tanah dan bangunan ada masjid ada kelas pelatihan da'i dua tahun dua tahun insya Allah targetnya hafal 37 Yusuf Al-Quran dan seribu buah hadith dan ke depannya insya Allah kita berharap menjadi setahir sekolah tinggi agama Islam serata is satu dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi dengan masalah itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati